Wakil Presiden Kihaji Maruf Amin berkomentar soal KPU yang telah menatapkan pemenang dalam Pilpres 2024 Maruf mempersilahkan bagi pihak yang tidak puas agar menggugat di Mahkamah Konstitusi Hal ini dikatakan Maruf selepas menghadiri pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah di Kendari Sulawesi Tenggara Wapres menilai gugatan KMK merupakan cara konstitusional dan semua pihak diharapkan menerima hasil akhirnya Aturan yang ada tentu penetapan hasil pemilih itu kan ditetapkan oleh KPU Tetapi kan kemudian bagi yang tidak puas tentu kan boleh melakukan gugatan maksudnya dengan aturan dengan konstitusi itu di Mahkamah Konstitusi dan menggugat di Mahkamah Konstitusi itu sudah artinya konstitusional artinya memang jadi proses itu saya kira memang sudah disiapkan oleh aturan kita di negara kita jadi dan gugatan itu saya kira yang lalu juga ada sekarang pun saya ada ya jadi itu normal ya karena itu hasil KPU itu sementara tentu menunggu hasil keputusan dari Mahkamah Konstitusi ya kita harapkan bahwa semuanya berjalan sesuai dengan koridor ya aturan dan melalui cara-cara saluran yang sudah ada ya saya tidak akan memanggil siapa-siapa ya kita hanya berharap bahwa semuanya berjalan sesuai dengan apa namanya itu aturan yang ada nanti Mahkamah Konstitusi apa hasilnya nah itu semua sebaiknya kita menerima hasil yang sudah selamat menikmati selamat menikmati